Selamat datang di perkuliahan proses random pada modul yang ke-10 ini. Kita akan membahas tentang dasar-dasar atau pengenalan proses random. Ini merupakan perkuliahan awal untuk membahas proses random yang lebih lanjut. Oleh sebab itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas hal-hal dasar dan besaran-besaran karakteristik yang mendukung dari berbagai macam proses random ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke berbagai macam jenis dari proses random seperti proses Bernoulli yang merupakan contoh dari proses random dengan pengamatan yang diskret dan memiliki sifat memoryless jadi tidak menyimpan kejadian yang lampau. Sedangkan proses poasong adalah jenis yang sama dengan proses Bernoulli tetapi dengan pengamatan yang sifatnya kontinus. Untuk contoh proses random yang memiliki kemampuan menyimpan kejadian yang telah lampau kita akan menggunakan proses Markov atau yang dikenal dengan rantai Markov. Pertama kali proses random itu diperkenalkan di teknik elektro untuk mengamati fluktuasi noise yang ada pada sinyal listrik terutama sinyal yang bisa mengganggu atau noise yang bisa mengganggu sinyal yang kita terima pada sebuah sistem ataupun noise yang mengganggu proses pengukuran. Kita sadari bahwa noise ini sifatnya tidak bisa diprediksi secara deterministik oleh sebab itu sejak dari awal pengamatannya besaran noise dikategorikan sebagai besaran yang hanya bisa dideskripsikan dengan bantuan variable random jadi mengacu kepada aturan-aturan probabilitas. Proses random itu banyak sekali dipakai untuk berbagai macam aplikasi di komunikasi dan sistem kontrol juga dalam analisa deret waktu, pertumbuhan populasi dari manusia dan hewan juga pada bidang ilmu manajemen. Gambar di kanan menunjukkan sebuah pengamatan dari proses random yang mana seperti halnya yang kita pelajari di waktu yang lalu bahwa kita harus mendefinisikan ruang sampel disinilah kita mendapati segala macam outcome yang mungkin terjadi kemudian kita bisa mengamati proses random ini sepanjang suatu waktu dan jika ada berbagai macam pengamatan atau realisasi maka juga kita bisa mengamati fluktuasi atau perubahan nilai yang berbeda karena sifatnya random sepanjang waktu ini dan seluruh realisasi-realisasi yang kita miliki ini disebut dengan ensemble dari X bagi fungsi dari waktu jadi kita memiliki dua buah variable disini ini pertama variable terhadap realisasi dan variable terhadap waktu pengamatan gambar berikut menampilkan beberapa contoh disini kita bisa lihat misalnya pengiriman bit-bit ya pada suatu saluran yang mengalami gangguan jadi kita tahu kita memiliki ruang sampelnya itu 1 dan 0 walaupun terjadi error juga tetap 1 dan 0 dan dia sifatnya diskret dan jika dia tidak memiliki sifat memori maka dia termasuk dalam proses Bernoulli kemudian disini juga pengamatan thermal noise pada sistem amplifier dan kita ketahui bahwa seringkali noise-nya itu bisa digambarkan dengan bentuk variable random cause juga proses random lain berupa proses perhitungan kita amati ini misalnya suatu kejadian yang terjadi sampai dengan suatu waktu T misalnya hit pada sebuah website atau jumlah partikel radioaktif yang dipancarkan jumlah paket yang sampai ke router jumlah pelanggan yang datang ke sebuah hunter atau teller bank dan lain sebagainya itu merupakan proses random yang masuk ke dalam kategori counting process ini beberapa contoh realisasi yang bisa kita dapatkan oke secara garis besar proses random bisa dibagi menjadi 4 kelas yaitu bagian atas ini kelas untuk yang sifatnya kontinus yang bawah yang sifatnya diskret diskret terhadap waktu maksudnya ya sedangkan di vertikal ini merupakan ya ada pembaginya lagi ya disini kita bisa mendapati misalnya state-nya diskret dan waktunya diskret itu misalnya proses random melempar dadu sedangkan waktunya continuous state-nya diskret itu contohnya ya contohnya adalah kedatangan pasien di rumah sakit ya waktunya itu continuous kita tidak bisa bilang per hari ya mungkin per jam mungkin per menit tetapi jumlah obyeknya itu diskret kemudian contoh lainnya itu misalnya kondisinya baik waktu ataupun state-nya continuous ini misalnya intensitas cahaya matahari pada suatu tempat di permukaan bumi ya intensitasnya itu sifatnya continuous ya ini dan waktunya juga continuous dan untuk contoh yang atau kategori yang terakhir disini waktunya diskret state-nya continuous itu misalnya suhu yang dihitung per hari ya jadi ekstra disini kita jadikan diskret karena kita mengamati setiap harinya oke nah besaran karakteristik dari sebuah proses random ya itu sama kita akan merunut pada apa yang telah kita pelajari ketika membahas dasar dari proses random yaitu adanya variable random ya yang mana kita bisa mengamati atau mensintesa atau bahkan mendefinisikan PMF atau PDF-nya ya nah dari situ kita pasti bisa menghitung probabilitas menghitung berbagai macam besaran lain seperti nilai harapan atau expectation nah kemudian kalau kita memiliki sepasang variable random maka kita bisa juga mendapatkan join PMF join PDF nah demikian juga halnya kalau ada n buah variable random nah ini sebagai review bahwa jika kita memiliki sebuah variable random dari sebuah proses random maka kita bisa menghitung nilai ekspektasinya itu sebagai fungsi mean ya fungsi mean dari proses ya karena kita fungsi dari waktu disini jadi meannya itu juga fungsi dari waktu demikian juga halnya fungsi variance ya kedua buah besaran ini sebagai momen ordo pertama dan momen ordo kedua merupakan besaran karakteristik yang terpenting tetapi jika kita memiliki dua buah variable yaitu XT1 dan XT2 maka ada beberapa tambahan yang pertama disini adalah fungsi korelasinya fungsi korelasi jadi kita kalikan dulu XT1 dengan XT2 kemudian kita menghitung expectationnya nah fungsi korelasi ini seberapa bergoyang fluktuatif atau seberapa halus proses random ini nanti akan kita lihat ada contohnya nah fungsi ini disebut fungsi auto korelasi selain dari itu ada hal lainnya misalnya fungsi covariance jadi berbeda dengan fungsi auto korelasi tadi kita akan mengurangi dulu dengan dengan nilai minnya setelah itu kita akan hitung perkalian keduanya jadi dia disebut juga central moment moment order kedua kita mendapati disini fungsi covariance dan juga terkait dengan fungsi korelasi dengan hubungan seperti ini fungsi covariance sama dengan fungsi auto korelasi dikurangi hasil kali dari kedua minnya oke nah kita lihat salah satu contoh perhitungan sederhana ini sistem komunikasi yang membawa sebuah sinyal masuk ke dalam receiver yang memiliki noise disini maka kalau kita hitung fungsi min dan fungsi korelasinya ini fungsi minnya kita hitung hasilnya sama dengan 0 sedangkan fungsi korelasinya ini bisa kita hitung dengan mendefinisikan T1 dan T2 ternyata fungsi korelasi atau korelasinya ini menghasilkan setengah kosinus dari suatu time difference jadi tergantung dari time difference nya bukan dari T1 ataupun T2 oke dan yang berikutnya adalah fungsi cross correlation jadi kita memiliki dua buah proses random yang berbeda yang benar-benar berbeda kita ingin tahu seberapa seberapa mirip dia seberapa berbeda bagaimana kedudukan keduanya jadi ini pertama fungsi korelasi dan kemudian fungsi covariance cross covariance atau covariance silang sama dengan yang sebelumnya tapi sekarang dengan dua buah fungsi atau dua buah proses random yang berbeda sehingga jika fungsi korelasi silangnya itu 0 maka kedua proses random ini kita namakan orthogonal sedangkan kalau covariance itu 0 maka keduanya tidak terkorelasi kita lihat fungsi auto korelasi secara lebih mendetail disini jadi kita bisa mengambil nilai tengah dari hasil kali keduanya jadi kita tadi sudah terlihat bahwa selisih yang penting ini adalah second order stationary kita katakan apa yang dikabarkan oleh auto correlation function ACF yang dikabarkan kita bisa lihat pada ilustrasi berikut ini jadi andaikan kita amati dua buah proses proses yang lambat sekali ini realisasinya dan proses yang sangat cepat bisa kita lihat mereka berdua sekarang kita lihat masing-masing pdf dari mereka nah proses random diasumsikan WSS sehingga memiliki pdf yang kita bisa anggap konstan terhadap waktu maka FXX dan T adalah FXX nah proses Y didapat dari proses XT yang dipercepat sehingga memiliki karakter amplitude yang sama jadi sama aja FY dari Y sama dengan FX dari X nah walaupun pdf keduanya sama tetapi kedua proses ini berbeda kita tahu bahwa XT proses lambat jadi amplitude pada interval waktu T1 dan T2 relatif sama sedangkan YT prosesnya cepat jadi amplitude pada interval waktu T1 T2 mengalami perubahan yang drastis disini nah dari gambar ini terlihat bahwa jika kita kalikan X1 dengan X2 antara mereka maka akan banyak wilayah positif karena di tempat ini X1 dan X2 itu kurang lebih sama baik sama-sama positif atau sama-sama negatif sehingga dia memiliki wilayah yang positif sehingga kalau diintegralkan dia akan menghasilkan kurva yang lebar sedangkan Y1 dan Y2 itu karena cepat sekali perubahannya maka kadang-kadang memiliki tanda yang sama kadang-kadang memiliki tanda yang berbeda oleh sebab itu maka auto-korelasinya itu juga banyak di tempat-tempat ini berilai kecil atau berilai mendekati 0 sehingga ACF auto-korelasi function ini memberikan informasi apakah prosesnya itu berubah dengan lambat ataupun dengan cepat jadi sekali lagi hasil yang melebar ini menyatakan bahwa perubahannya lambat sedangkan hasil yang sempit yang narrow ini menggambarkan sebuah proses random yang memiliki perubahan yang cepat terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati